Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel GilaLogip, bareng gue Gilang. Kali ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan karir dari Bagus Kavi di FC Utrecht di mode Become Legend, BPS 2021, dan... Seperti yang sudah dinyanyakan sebelumnya, di episode kali ini kita bakal memainkan pertandingan melawan Tottenham Hotspur di lanjutan UEFA Europa League. Kita ada pertandingan home dan UEFA melawan Tottenham. Dan kita lihat di sini, Bagus Kavi sejauh ini secara statistik sudah memainkan 22 pertandingan untuk FC Utrecht dengan average grade 6.9. Dan dengan mengemas 9 goal dan 9 assist yang sudah dia sumbangkan untuk FC Utrecht. Dan tentunya dengan overall rating yang sudah naik dari awal musim yang 64, sekarang sudah 69, di umurnya yang ke-19 dan sudah mendapatkan 1 bintang untuk dribble through. Sementara itu ada poin-poin yang menjadi highlight, di antaranya ada speed dan acceleration yang sudah naik sampai 87 dan 86. Kemudian juga ada offensive awareness, teman-teman yang sudah naik jadi 80 dan tentunya seperti yang kita rencanakan, stamina-nya sudah meningkat jadi 82. Jadi sekarang Bagus Kavi sudah kuatlah untuk main sampai 90 menit. Dan mungkin kita akan coba terus tingkatkan sampai 85 mungkin akan lebih baik ya teman-teman. Jadi tidak gampang capek gitu ketika di bapak yang kedua dan tidak cepat-cepat diganti oleh pelatih. Dan sementara ini FC Utrecht berada di posisi ke-5 dari ranking Eri Divisi dengan 40 poin teman-teman. Selisih 11 poin dengan posisi ke-1 ada Amsterdam dengan 51 poin. Dan selisih 6 poin tentunya dengan Feyenoord yang ada di posisi ke-4. Oke tapi di episode kali ini kita akan fokus untuk ke UEFA Europa League melawan Tottenham Hotspur. Mari kita langsung saja ke pertandingannya. Oke teman-teman di pertandingan kali ini FC Utrecht melawan Tottenham Hotspur. Bagus Kavi dipasang. Kali ini kembali dipasang di posisi sayap kiri. Tentunya di depan ada Adrian Dalmau dan di sayap kanan ada Kirk. Sementara itu di posisi CMF. Ada 3 CMF yaitu ada Maher, ada Van O'Grem dan juga Emanuel Son. Dan untuk formasinya sendiri masih menggunakan formasi 4-3-3 seperti biasa. Melawan Tottenham Hotspur yang memasang Hurricane di Central Forward. Bersama dengan Son di sayap kiri dan Lucas Morda di sayap kanan dengan formasi 4-1-2-3. Oke teman-teman itu dia tadi formasi dari kedua tim. Dan mari langsung saja kita mulai pertandingan di babak yang pertama FC Utrecht melawan Tottenham Hotspur. Oke teman-teman inilah dia kikoh babak yang pertama sudah dilakukan oleh FC Utrecht. Kali ini Jansen kepada Hokma. Kita lihat apakah di pertandingan kali ini kita bisa mendapatkan poin. Di pertandingan home tentunya. Kita harus bisa mencetak gol dan mengamankan poin untuk bisa lebih mudah lolos ke babak selanjutnya di UEFA Europa League ini teman-teman. Kali ini Tottenham kuasai bola pada Son di sana. Berbahaya Son syuting langsung tapi masih melebar tendangan. Yang pertama dari Son Hyung Min. Masih belum menemui target. Kali ini masih melebar di sisi kanan dari gawang yang dijaga oleh Paes di pertandingan kali ini teman-teman. Kali ini Paes lakukan pendek saja kepada Jansen. Jansen ke tengah ada Eman Walson. Jansen. Terafest. Kembalikan kepada Jansen. Masih mencoba untuk mencari ruang. Kali ini Terafest coba kirim bola ke depan. Mencari rekannya. Mumpan kepada Baguskafi. Baguskafi melebar kepada Van Overem. Buang saja tadi. Aurier. Kali ini Hokmah. Dapatkan bola. Kali ini Van Overem. Van Overem. Baguskafi. Baguskafi. Bayang-bayang Aurier. Selain ini saja oleh Aurier tadi. Tapi masih berhasil. Diamankan boleh oleh Van Overem. Kali ini. Syuting langsung dari Adrian Dalmau. Tapi masih berhasil ditepis saja oleh Hugo Loris. Masih aman gawang dari Tottenham. Belum kebobolan. Skor masih 0-0 di menit ke-14 ini. Sementara kali ini Reggilon. Kuasai bola. Giring. Oper saja kepada Son. Ke belakang ada Lame lah. Lame lah kepada Kane. Kane syuting langsung. Tapi masih berhasil disave saja tadi oleh Paes teman-teman. Ini dia. Kane syuting langsung. Keras tadi. Tapi masih berhasil ditepis oleh Paes. Hanya menghasilkan tendangan penjuru saja untuk Tottenham. Tendangan penjuru yang pertama di babak yang pertama ini untuk Tottenham Hotspur. Sudah dilakukan tadi. berhasil disenggul oleh pemain dari Utrecht. Dan diamankan saja kali ini. Lame lah. Bagus Kavice berhubung dari Lame lah. Tapi masih gagal. Ada Lo Celso di sana. Pada Aurier. Aurier. Jadi kebelakang. Kalau ini Son. Son. Perek saja Lame lah. Lame lah masih. Kebelakang Lo Celso. Ada Lukas Mora. Lukas Mora kepada Lame lah. Masih. Kuasai bola. Tottenham. Regulon kali ini. Kebelakang ada Hoiberg. Hoiberg kepada Lo Celso. Hoiberg lagi. Lame lah. Regulon. Masih. Coba mencari celah. Tottenham. Kali ini. Shooting lagi. Dari Hurricane. Asih mengenai pemain dari Tot. Oh Utrecht maksudnya. Dan bisa ditangkap saja dengan mudah tadi. Oleh Paes. Masih aman. Skor belum berubah. 0-0. Tottenham lagi. Masih kuasai bola. Kali ini. Berhasil direbut. Warmerdam tadi. Kirk kali ini berlari. Mendapatkan bola. Diri Adrian. Adrian. Pada Kirk. Ada Baguscavi. Baguscavi. Shooting langsung Baguscavi. Dan gol teman-teman. Ingat dia gol pertama Baguscavi. Di pertandingan kali ini. Berhasil dia ciptakan di menit ke-28. Memanfaatkan umpan dari Kirk. Berhasil menjebol gawang Tottenham. Dan membawa. FC Utrecht unggul. Sementara ini 1-0. Dari Tottenham. Hotspur ini dia. Hugo Lloris yang gagal. Untuk menepis bola tendangan keras. Dari Baguscavi tadi. Sebuah upaya counter attack. Ini dia. Kirk. Kirk. Coba gini bola kepada Adrian. Adrian. Umpan lagi kepada Kirk. Dan Kirk. Tidak egois. Umpan dia kepada Baguscavi. Dan. Berhasil. Dishooting langsung. Dan menciptakan gol. Yang pertama. Untuk FC Utrecht. Oke teman-teman. Sementara ini kita unggul. 1-0 atas Tottenham. Semoga saja ini adalah awalan yang baik. Sehingga kita bisa. Mengamankan posisi untuk. Ke babak selanjutnya di. UEFA Europa League. Karena kita tentunya. Masih harus menjalani laga tandang. Melawan Tottenham di. Kandang mereka. Kali ini. Pono Brem. Coba untuk mengejar bola. Tapi gagal tadi. Warmer Dam. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Coba untuk. Umpan ke tengah. Pada fan of rem. Pada Adrian Dalmau. Tapi Adrian Dalmau. Terlambat. Dia. Dipotong saja tadi. Oleh Alder Weiro. Kali ini. Maher. Kuasai bola maher. Masih maher. Coba mencari rekannya. Ketengah. 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 Fan of rem. Adrian Dalmau. Minta bola di sana. Berhasil mendapat bola. Balikan kepada Bagus Kavi. Shooting tadi. Masih mengenai pemain lawan. Maher. Kali ini. Coba. Maksudnya. Umpan terobosan kepada. Warmer Dam. Tapi masih gagal. Bagus Kavi. Ada Kirk. Kirk kepada Adrian tadi. Adrian ke belakang. Bagus sekali ada. Kirk di sana. Tapi gagal untuk mengejar bola. Masih. Gagal serangan diri. Eseitri kali ini. Loris lakukan langsung ke depan. Pada hari Ken. Pada son maksudnya Ken. Tetapi berhasil dipotong saja tadi. Kali ini. Pan of rem. Pada Terafes. Terafes masih. Giring-giring bola. Pada Kirk di sana. Tapi berhasil dibaca oleh Reguilon. Dipotong saja kali ini. Lamella kuasai bola. Ke belakang. Hoiber. Pada Lamella lagi. Reguilon. Giring bola Reguilon. Dibayang-bayangi. Eman Walson. Pada son. Reguilon. Coba untuk. Empan lagi kepada son. Dan kali ini son. Giring bola. Berbahaya son. Shooting langsung dari son. Tapi masih mengenai pemain dari. Eseitri. Dan. Itulah dia. Peluitanda berakhirnya. Bapak yang pertama teman-teman. Sejauh ini skor. 1-0. Untuk keunggulan dari Eseitri. Diciptakan oleh Baguscavi. Di menit ke-29. Dan kita lihat. Apakah akan. Ada tambahan gol. Di babak yang kedua. Dari Eseitri. Atau justru Tottenham Hotspur. Yang bisa. Menyamakan kedudukan. Mari kita langsung saja. Mulai pertandingan. Di babak yang kedua. Teman-teman sekalian. Kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan Tottenham kali ini. Tentunya. Ingin mencoba. Untuk mencetak gol. Penyeimbang. Mereka coba possession. Naibar kepada Aurier. Aurier. Dan Lukas Mora. Lukas Mora. Bayang-bayangi. Pada Ken. Shooting langsung Ken. Dan. Masih mengenai Mister Gawang. Sayang sekali teman-teman. Tendangan dari Ken. Belum berhasil. Untuk menjebol Gawang. Yang dijaga oleh Paes. Ini dia. Lukas Mora kepada Ken. Ken shooting langsung. Dan masih. Diselamatkan saja oleh Mister Gawang. Dari Paes. Masih. Perawan. Dan belum kebobolan di pertandingan. Kali ini. Kali ini. Yutra. Coba untuk bangun serangan. Ke belakang. Kada Jansen. Jansen pendek saja. Ada mahir. Kada Vanogrem. Kumpan lambung. Maksudnya tadi. Kepada Bagus Kaffi. Tapi. Seperti biasa Bagus Kaffi. Kurang siap. Dan. Berhasil memblok bola. Sayangnya. Hanya menghasilkan. Tendangan Gawang saja. Untuk Tottenham Hotspur. Loris. Sudah dilakukan. Langsung ke depan. Dia. Kepada Hariken. Hariken. Sudul bola. Maksudnya. Kepada Son. Jadi. Tapi. Jatuh di kaki. Hokmah. Kali ini Hokmah. Jatuh di kaki Hokmah. Pendek saja. Kepada Mahir. Hokmah. Langsung. Kepada. Terafes di sana. Di sisi kanan. Terafes. Umpan kepada Kirk. Maksudnya. Tapi tadi. Berhasil di blok. Hal yang ini. Son Hyung Bin. Kepada Lukas Mora. Lukas Mora. Umpan lambung. Kepada. Ken. Maksudnya. Ternyata. Offside teman-teman. Bukan pelanggaran. Tapi offside. Harikian tadi. Pais. Sudah lakukan. Kendangan gawang. Disundul oleh Adrian. Melibar ke sisi kanan. Ada Kirk di sana. Kirk masih kuasai bola. Pendek saja. Terafes. Terafes masih. Seperti yang akan uman crossing. Pada Kirk saja tadi. Ternyata. Kembali lagi Terafes. Coba crossing tadi. Tapi masih berhasil di blok. Oleh. Hoibert. Sudah dilakukan lebaran ke dalam. Emmanuel Wilson. Terafes. Pada Van O'Grem. Kirk kali ini. Masih kuasai bola. Berhasil di rebut oleh Hoibert. Umpan saja kepada Son Hyung Bin. Kane kali ini. Pada Lamela. Masih pada Son. Coba counter attack. Lamela. Lamela langsung pada Kane. Kane. Ada Lukas Mora. Lukas Mora. Coba untuk shooting langsung. Tapi berhasil di blok oleh Hokpa. Kali ini bola ada di kaki Oriar. Berhasil di rebut oleh Bagus Kavi. Bagus Kavi. Lumpan langsung kepada Adrian di sana. Adrian apakah berhasil? Tapi sayang. Maju saja tadi. Uko Loris. Untuk mengamankan bola. Adrian kali ini. Bagus Kavi kepada Adrian. Adrian kepada Kirk. Kirk kepada Terafes. Crossing. Ada Adrian di sana. Gol teman-teman. Tidak offside. Sepertinya. Adrian Dalmau tadi. Berhasil. Memkonversi. Umpan dari Terafes. Dengan. Tendangan akrobatik. Dan berhasil membawa. Ultra unggul 2-0. Ini dia. Bagus Kavi. Pada Adrian. Ada Kirk. Terafes tadi. Umpan. Dan ternyata tidak offset. Dan ini dia tendangan. Akrobatik. Luar biasa. Gol yang diciptakan oleh Adrian Dalmau di pertandingan. Kali ini. Onside. Jadi. Loris lagi-lagi gagal untuk menepis bola. Kali ini. Utre unggul lebih jauh. 2-0 atas. Tottenham Hotspur. Di pertandingan. Home. Di lanjutan Liga Eropa. Tentunya. Sebuah kerugian untuk Tottenham. Karena. Mereka harus menyusul 2-0. Shooting kali ini. Dari. Hari Ken. Tapi masih. Lagi-lagi berhasil. Ditepis saja oleh Paes. Berkali-kali Ken. Melakukan. Tendangan dari luar kotak finaliti. Tapi masih. Bisa di-block saja oleh Paes. Yang tampil. Luar biasa di pertandingan kali ini. Teman-teman. Masih belum kebobolan. Sementara itu. Pertandingan sudah memasuki menit ke-70. Dan skor. Masih 2-0 keunggulan untuk. Utre. Kali ini berbahaya. Shooting langsung. Tapi masih mengenai pemain tadi. Diamankan bola tadi. Kali ini Adrian. Kuasai bola. Pada Kirk kebelakang. Pada Terafez. Kali ini. Kirk. Kebelakang Emanuelson. Emanuelson pendek saja. Fan of Ram. Pada Baguskafi. Ada Warmerdam overlapping. Salah umpan. Tapi Baguskafi. Harusnya tadi ke Warmerdam. Tapi entah kenapa. Bolanya justru mengalah ke Adrian. Teman-teman. Kali ini Emanuelson. Fan of Ram. Di tengah. Kembalikan ke belakang. Ada Hokma. Hokma pendek saja. Maher. Kali ini Warmerdam. Warmerdam. Kepada Baguskafi. Baguskafi. Mencari rekannya. Ketengah. Dia kepada Emanuelson. Baguskafi. Baguskafi. Terlalu dari stadium. Penderungi Baguskafi. Kepada. Kirk. Berhasil dipotong saja. Dan ini dia pergantian pemain. Lamela digantikan. Dombile dan. Warrior digantikan oleh Doherty. Pergantian pemain dari Tottenham Hotspur. Kali ini lemparan ke dalam. Kepada Baguskafi. Gagal. Tadi diselamatkan bola. Sehingga harus keluar. Dan lemparan ke dalam. Untuk Tottenham. Sudah dilakukan. Kali ini Hoiber. Pada Sanchez. Sanchez. Pada Lucas Mora. Lucas Mora. Pada Leselso. Lucas Mora masih. Ketengah dia. Doherty. Son. Son masih kuasa bola. Berbahaya. Son. Disana. Suting langsung Son. Kali ini tenangan dari Son. Berhasil merobek gawang dari Paes. Dan. Membawa Tottenham. Meraih satu gol tandang. Di pertandingan kali ini. Teman-teman. Tentunya. Gol ini juga. Cukup berarti. Karena. Seperti kita tahu ya teman-teman. Untuk. Pertandingan home away. Gol tandang juga menentukan. Ketika pertandingan. Atau hasil akhir. Menjadi imbang. Di. Perandingan yang kedua. Dua satu. Kali ini. Keunggulan. Masih. Untuk. Yutreh. Tapi. Tottenham berhasil merebut. Satu. Atau mencuri. Satu gol tandang. Di pertandingan kali ini. Lewat. Tendangan keras dari Son. Hyung Bin tadi. Di menit ke-82. Kali ini. Bagus Kavi. Mendapkan bola. Lemparin ke dalam. Gagal. Lumpan bola dia. Kali ini. Sanchez. Penik saja. Dua herti. Kali Sanchez lagi. Masih. Mencari rekannya. Pada Alderweireld. Langsung gerupan. Regi Long. Pada Dombele di tengah. Dombele pendek saja. Lo Celso. Ada doherti. Berbahaya kali ini. Kali ini Ken. Tendangannya masih lemah. Bisa ditangkap saja dengan mudah. Oh. Paes. Kita lihat sepertinya. Yutreh sudah mulai bermain. Lebih defensif. Teman-teman bisa dilihat. Itu ya. Di samping nama pemain. Itu dia. Yang warna biru. Merah. Itu. Kalau dia. Yang warna biru. Artinya bermain. Lebih defensif. Dan. Seperti. Kita lihat. Untuk Tottenham. Dia. Warna merahnya. Agak di atas. Jadi. Dia bermain. Lebih. Menyerang. Dan. Itulah dia. Teman-teman. Pulih tanda berakhirnya. Babak. Yang kedua. Pertandingan antara Tottenham Hotspur. Melawan X-Yutreh. Dan. Dimenangkan oleh X-Yutreh kali ini. Dengan skor 2-1. Dua gol diciptakan. Oleh Bagus Kaffi. Dan Adrian Dalmau. Di pertandingan kali ini. Sementara gol balasan. Diciptakan oleh. Son Hyung Min. Kita lihat teman-teman rating. Dari pemainnya. Dan. Siapakah yang menjadi. Man of the match. Di pertandingan kali ini. Ternyata Adrian Dalmau. Tentunya. Karena dia. Tadi berhasil mencatat. Satu gol. Dan satu asis. Untuk. Bagus Kaffi. Kalau tidak salah. Coba kita lihat. Bukan ya. Bagus Kaffi tadi. Mendapatkan asis dari Kirk. Dan Adrian Dalmau. Mendapatkan. Asis dari Travis. Dan. Gol balasan. Ada. Son Hyung Min. Yang berhasil mencatat. Satu gol. Tandang untuk Tottenham. Dan itulah dia teman-teman. Dan kita berhasil mengalahkan Tottenham. Di pertandingan home. Oke. Sejauh ini untuk statistik dari Bagus Kaffi. Dari 23 pertandingan. Berhasil menambah gol. Satu gol. Dia. Untuk. Efso Utrecht menjadi 10 gol. Dan. Asisnya belum bertambah. Masih 9. Overall rating. Atau average grade. Dia. Masih 6,9. Dan overall ratingnya. 69. Masih belum. Berubah. Dan. Selanjutnya. Kita akan memainkan. Match dari ke-24 Eredivisie. Melawan. Fortuna. Sepertinya teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke. Kita ada pertandingan melawan Fortuna. Dan Bagus Kaffi. Kali ini dimainkan sebagai. Saip kanan teman-teman. Di saip kiri ada Elia. Dan di depan ada Kirk. Sepertinya. Adrian Dalmau diistirahatkan. Dan untuk. Keeper juga. Pais digantikan oleh Nietzheise. Di pertandingan kali ini. Sementara itu. Fortuna. Menggunakan formasi 4-3-3. Di pertandingan kali ini. Sama. Dengan formasi yang digunakan oleh. Utrecht. Dengan Colter. Di depan. Bersama Hansen dan. Lisan. Oke. Mari kita lihat saja pertandingan. Babak yang pertama. Antara Fortuna. Si Tartt. Melawan FC Utrecht. Selamat menyaksikan. Oke. Teman-teman. Inilah dia. Kikoh. Babak yang pertama. Pertandingan antara Fortuna. Melawan FC Utrecht. Dilanjutan matchday ke-24. Dari Eredivisi League. Kali ini. Utrecht. Kuasai bola. Kali ini Utrecht melebar lewat sisi kiri. Ada Van Der Merrel. Langsung kepada Elia. Elia ada Kirk. Kirk disana. Kirk. Tapi dibayang-bayangin. Tiga pemain tadi. Berhasil direbut saja bola. Kali ini Fortuna coba untuk membangun serangan. Di belakang ada Motosami. Di Sandro Semedo. Masih kuasai bola. Di belakang ada Teke. Dibayang banyak maher. Di Motosami. Dibayang-bayang ada dua orang. Jadi. Tidak terjadi pelanggaran. Kali ini Polter. Shooting langsung Polter. Berhasil ditangkap saja oleh Mitch Heiss. Yang melempar bola pada Warmer Dam. Dan berhasil diterima bagus ke Afi. Pendek saja kepada. Terafez kali ini. Kirk disana di depan. Dan shooting langsung dari Kirk. Dan Elia berhasil teman-teman. Mencetak gol. Memanfaatkan bola muntah tadi. Pendangan dari Kirk. Yang gagal untuk ditangkap tadi oleh keeper dari Fortuna. Ini dia. Kumpan langsung pada Kirk. Kirk shooting bola muntah. Dan Elia berhasil. Memanfaatkan peluang emas. Bola muntah tadi dari. Tendangan Kirk. Yang gagal untuk. Dibuang dengan baik oleh Koselef. Sehingga membawa FTC Trail. Unggul 1-0. Di babak yang pertama ini teman-teman. Di menit ke-11. Kita sudah unggul 1-0 lewat gol dari Elia. Kali ini. Yang sen gagal sembuh bola. Ada Polter disana. Polter masih. Ke belakang. Rienstra. Rienstra masih. Berhasil direbut saja. Kali ini Elia. Ada Kirk. Kirk pada Baguskafi. Baguskafi masih gering bola. Baguskafi kembalikan kepada Kirk. Kirk. Masih. Masih Kirk. Tapi berhasil di. Sabu bersih tadi oleh pemain dari. Fortuna. Kali ini Lissandro Semedo. Kepada teki. Pendek saja teki. Kepada Polter. Polter. Rienstra. Suting langsung Rienstra. Kali ini Polter. Maksudnya tadi. Gumpan. Tapi masih berhasil jatuh di kaki. Van der Ngerau. Kali ini Terafest. Kuasai bola. Pendek saja. Ada Baguskafi. Baguskafi. Kepada Terafest. Ketengah. De Warmerdam. Kepada Terafest. Terafest Warmerdam. Kepada Baguskafi. Baguskafi. Kepada Van der Ngerau. Kali ini Elia. Lagi-lagi menemukan bola. Dan sayangnya belum berhasil. Untuk. Mengontrol bola. Tadi. Janssen. Van der Ngerau. Elia kepada Baguskafi. Baguskafi. Pada Kirk. Kali ini Kirk. Shooting langsung. Dan goal lagi teman-teman. Goal kedua. Berhasil diciptakan oleh Kirk. Memanfaatkan umpan dari Baguskafi. Ini dia. Van der Ngerau. Kepada Elia. Elia kepada Baguskafi. Baguskafi. Umpan terobosan. Manis sekali kepada Kirk. Dan berhasil. Dikonversi menjadi goal. Membawa. FC Utreh unggul 2-0. Di babak yang pertama ini teman-teman. Koselef. Sayang sekali harus. Memungut bola kembali dari gawangnya. 2-0. FC Utreh unggul atas. Fortuna Sitar. Di babak yang pertama ini. Mementara itu menit ke-26. Kali ini kita sudah memasuki. Dan. Fortuna. Kali ini coba untuk bangun serang. Tapi masih gagal. Bola jatuh di kaki. Baguskafi. Kali ini. Baguskafi. Giring bola. Baguskafi. Beda Elia. Baguskafi. Baguskafi dapet bola lagi. Shooting langsung. Shooting tadi dari Baguskafi. Tapi masih gagal teman-teman. Masih melebar. Di sisi kanan gawang. Yang dijaga oleh Koselef. Beda Baguskafi. Peluang pertama Baguskafi. Belum berhasil. Menambah gol untuk FC Utreh. Kali ini Fortuna. Coba umpan lambung ke depan. Di halau saja tadi oleh. Nitz Heiss. Elia. Ke belakang Van der Nero. Ada Elia lagi. Elia ke belakang. Jansen. Umpan lambung Jansen kepeda. Baguskafi ataukah Terafes tadi. Kurang jelas. Baguskafi kali ini. Amankan bola. Umpan pendek kepeda. Van of Ram. Elia shooting langsung. Sayang tadi. Tendangan dia masih. Belum akurat. Dan masih terlalu lemah. Ini dia Baguskafi. Pada Van der Nero. Elia. Coba untuk shooting langsung. Masih melebar. Tendangan gawang saja untuk Fortuna. Sudah dilakukan. Langsung ke depan. Pada polter maksudnya. Tapi berhasil. Tede disundur oleh. Jansen. Tapi sayang jatuh di kaki lawan kali ini. Hansen. Masih kose bola. Hansen. Bayang-bayangin tiga pemain. Kehilangan bola dia. Bang jago kepada Terafes. Terafes ke depan. Baguskafi. Baguskafi. Ketengah. Pada Warmerda maksudnya. Tapi. Salah umpan. Kali ini Bang jago. Langsung kepada Baguskafi. Baguskafi. Pada Kirk. Kirk. Pada Elia. Elia kepada Baguskafi. Baguskafi. Bagal kontrol bola. Langsung ke depan kepada polter. Berbahaya. Tapi berhasil disapu bersih tadi. Oleh Jansen. Kali ini. Bang jago. Kuasai bola. Pada Maher. Maher. Penek saja. Vanhoferm. Langsung jadi Maher. Pada Elia. Ada Van der Merau. Van der Merau. Masih. Coba untuk crossing. Tapi sayang. Umpan crossingnya tidak akurat. Justru jatuh diperlukan dari. Keeper. Fortuna. Dan itulah dia. Pelui tanda berakhirnya babak yang pertama. Di pertandingan kali ini. Fortuna Sitar. Harus tertinggal dua gol. Dari Utrecht lewat. Elia di menit ke-11. Dan juga Kirk di menit ke-25. Teman-teman. Mari kita lihat saja di babak yang kedua. Apakah Fortuna bisa. Menciptakan gol untuk. Memperkesilkan ketertinggalan. Atau justru Utrecht. Yang bisa. Membawa keunggulan. Lebih jauh lagi. Kali ini. Kali ini. Kek off babak yang kedua. Sudah dilakukan oleh F.C. Utrecht. Belakang ada Bang Jago. Bang Jago. Kali ini. Kepada Jansen. Coba untuk. Bermain. Posesion. F.C. Utrecht. Karena sudah unggul dua gol. Coba switch. Ada Teraves. Teraves. Ada Bagus Kavi. Bagus Kavi. Coba umpan terobosan pada Kert. Tapi masih berhasil dibaca oleh lawan. Trafix. Gagal. Sundul bola. Kali ini. Polter. Polter masih. Polter. Coba umpan lambung kepada rekannya. Tapi masih. Kurang akurat. Kali ini. Coba lagi Fortuna. Untuk membangun serangan. Tapi masih gagal. Dan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Teman-teman. Untuk. Polter. Fortuna sudah dilakukan. Kali ini. Hansen. Hansen dia. Giring-giring bola. Dan syuting langsung Hansen. Tapi sayang sekali. Tendangan dari Hansen. Masih berhasil ditepis. Jadi oleh. Nish Heiss. Gagal lagi-lagi. Serangan dari Fortuna. Belum berubah kedudukan. Masih 2-0. Teman-teman. Corner saja. Untuk Fortuna. Kali ini. Akan dilakukan oleh Van Den Buys. Sudah dilakukan. Ketengah. Berhasil. Disundul tadi. Dihalau saja oleh. Nish Heiss. Kali ini. Fortuna. Juga untuk. Bangun serangan. Teki. Soba syuting. Jarak jauh. Tapi masih berhasil. Ditepis tadi oleh Nish Heiss. Dan. Dibuang langsung saja oleh. Janssen. Menghasilkan lebar ke dalam. Untuk Fortuna. Sudah dilakukan lebar ke dalam. Fortuna. Masih. Coba untuk. Bangun serangan. Coba untuk. Memperkecil kedudukan. Kali ini. Justru. Kirk. Kose bola. Pada Elia. Elia. Masih kirim bola. Ke belakang ada Van Der Merle. Van Der Merle pendek saja. Maher. Maher pada Janssen. Janssen. Van Overem. Langsung. Pada Terafes. Terafes. Pada Bagus Kavi. Yang coba mencari ruang di sana. Terlalu kencang tadi. Bagus Kavi. Sehingga gagal untuk kontrol bola. Teman-teman. Memang speednya. Yang terlalu kencang dari Bagus Kavi. Kali ini Bagus Kavi. Berhasil rebut bola. Coba umpan pendek saja dia. Kepada. Van Overem. Dan. Berhasil ditepis tadi tendangan. Kali ini Warmer Dam. Gagal untuk mendapatkan bola. Walter kali ini sundu bola. Tapi masih jatuh di kaki. Bang Jago. Kepada Janssen. Janssen ke tengah. Ke belakang. Coba untuk mengelur-melur waktu. FC Utre. Ke belakang. Nish Heiss. Pendek lagi-lagi ke Bang Jago. Masih bermain-main bola di belakang. Kali ini. Berhasil di block tadi. Berbahaya. Tapi. Berhasil amankan lagi. Kali ini diompan kepada Bagus Kavi. Bagus Kavi. Melihat ada rekan yang kosong di sana. Terafes. Terafes. Apakah berhasil untuk. Ngejar bola. Dan. Disapu bersih saja bola oleh. Defender dari. Fortuna. Pergantian pemain. Terafes digantikan oleh Prope. Coba untuk. Menambah power di sisi. Pertahanan. Kali ini Bagus Kavi. Menampakan umpan. Lemparin ke dalam. Coba untuk syuting langsung Bagus Kavi. Tapi sayang masih terlalu lemah. Harusnya diumpan saja ya teman-teman. Tapi gak apa-apa. Kita coba sekali-sekali untuk syuting. Untuk melatih tentunya finishing dari Bagus Kavi. Kali ini Elia. Elia pada Kirk. Kirk. Masih pada Elia. Elia pada Bagus Kavi. Bagus Kavi syuting keras. Tapi masih. Berhasil di blok saja tadi. Ini dia kerjasama antara tiga penyerang. Kirk. Elia dan Bagus Kavi. Sayang sekali. Berhasil di blok tadi oleh pemain nomor mungu 35. Tendangan dari Bagus Kavi. Masih belum bisa untuk. Menjempol gawang. Dari Fortuna. Kali ini tendangan penjuru saja teman-teman. Untuk Yutre dan Warmerdam. Digantikan oleh Sila. Kali ini Bagus Kavi. Gapakan bol lagi. Coba syuting lagi Bagus Kavi. Lagi-lagi berhasil ditepis. Teman-teman oleh Koseleki. Berdari Fortuna. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Yutre. Sila. Atau Elia. Kirk mendapatkan umpan. Tadi bagus sekali. Tapi sayang sudulannya. Masih berhasil ditepis saja. Masih selamat gawang dari Fortuna. Kali ini Trope mendapatkan umpan dari Bagus Kavi. Bagus Kavi. Mendapatkan bola. Tapi berhasil direbut tadi oleh nomor punggung 10. Kali ini. Bagus Kavi lagi-lagi. Pada Kirk. Kirk. Suting langsung Kirk. Tapi masih terlalu lemah. Bisa ditangkap saja oleh Kosele. Empatkan kepada Smedo. Tadi Kosele. Ke belakang ada Esers. Esers coba umpan lambung. Langsung ke depan kepada penyerang dari Fortuna di sana. Kali ini Trope pada Bagus Kavi. Bagus Kavi. Coba untuk umpan chipbol. Tapi masih berhasil disundul tadi oleh pemain dari Fortuna. Kali ini One of them kepada Elia. Elia. Bagus Kavi. Bagus sekali. Bagus Kavi. Tapi sayang. Tadi Bagus Kavi gagal untuk mengontrol bola dan diberikan oleh Elia. Kali ini Bagus Kavi melakukan bola dari Elia. Lagi-lagi Bagus Kavi. Kali ini Bagus Kavi kalah untuk body control tadi. Kali ini Elia. Suting langsung dan inilah dia teman-teman kali ini. Kirk berhasil memanfaatkan bola muntah. Tendangan keras dari Elia. Dan berhasil mencepol gawang. Fortuna untuk ketiga kalinya di pertandingan kali ini. Kirk. Gol kedua untuk Kirk di pertandingan kali ini teman-teman. Membawa FC Putra unggul lebih jauh lagi dengan tiga gol. Ini dia. Elia. Bagus Kavi. Uman kepada Elia. Elia syuting keras dan berhasil bola muntah. Dia dimanfaatkan saja oleh Kirk. 3-0 kedudukan untuk keunggulan Edson Yutra di pertandingan kali ini. Memasuki menit ke-88 teman-teman. Sementara itu Fortuna kali ini coba untuk mencuri gol. Tapi masih berhasil legalkan Yanssen dan pelanggaran nampaknya di sana. Yanssen lakukan pelanggaran dan harus diberikan kartu kuning. Ini dia. Masih di luar kotak penalti. Dan berbahaya tentunya. Tendangan bebas. Beruntung masih mengenai pagar pemain dari Edson Yutra. Sehingga belum berhasil untuk mencetak gol Fortuna. Sementara itu tambahan waktu 2 menit di pertandingan kali ini teman-teman. Dan sepertinya akan segera berakhir. Dan itulah dia. Pelui tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Fortuna melawan Yutra. Berhasil menangkan Yutra. Lewat 3 gol. Dari Kirk. Ada 2 gol dan juga 1 gol dari Elia. Teman-teman. Luar biasa performa dari Edson Yutra. Di pertandingan kali ini. Dan kita lihat apakah hasil ini bisa merubah posisi FC Yutra di 8 klasemen. Sementara itu Kirk menjadi man of the match. Dengan 7,5 poin. Lewat 2 gol yang dia. Sumbangkan di pertandingan kali ini. Sementara itu Bagus Khafi hanya berhasil menyumbangkan 1 asis teman-teman di pertandingan ini. Ini dia FC Yutra menang 3-0. Dan masih di posisi ke-5. FC Yutra belum berubah. Berbeda 6 poin dengan Feyenoord di posisi ke-4. Teman-teman. Dan Ayuk Amsterdam harus turun ke posisi ke-2. Disusul oleh PSV Andoven dengan poin yang sama. Tapi PSV menang selisih gol. 28 melawan 20. Dan kita lihat statistik dari Bagus Khafi. Dari 24 pertandingan. Menyumbangkan 10 gol dan 10 asis sejauh ini teman-teman. Dengan overall rating 69. Dan belum berubah lagi. Oh ternyata sudah bertambah speednya menjadi 88 teman-teman. Nanti mungkin kalau speednya sudah 90. Gue akan coba untuk meningkatkan poin yang lain. Kayak di passing. Dan juga ada passing. Dan juga ini ngomongan gue masih ke bawah kayak komentator ya teman-teman. Oke mungkin nanti untuk passing dan juga finishing yang bakal gue naikin. Karena finishingnya masih 70. Walaupun sebenarnya sudah cukup lumayan sih kalau untuk swing. Tapi masih kurang keras ya. Terbukti masih berhasil beberapa kali di block sama keeper. Dan juga kadang suka masih melenceng kenangannya jadi kurang akurat. Jadi kita bakal naikin finishing. Tapi speednya bakal kita naikin sampai 90 dulu. Dan stamina juga bakal nambah lagi kayaknya udah 82. Bakal jadi 83. Dan offensive awarenessnya juga sepertinya akan bertambah. Dan juga dribbling. Tentara itu lagi ya untuk disini sih kayaknya gak terlalu banyak perubah. Karena ini lebih cocok untuk defender dan keeper ya. Mungkin injury resistance juga harus ditingkatin. Karena kalau injury, kalau cedera tentunya kita gak bakal dimainin. Jadi kita harus menghindari itu. Oke mungkin itu saja sedikit review untuk Statistic Rebokus Kavi. Selanjutnya kita akan bermain lagi di UEFA Europa League melawan Tottenham Hotspur. Kali ini pertandingan tandang. Dan Tottenham Hotspur sudah mengemas 1 poin gol tandang. Dan kita harus minimal bisa menahan imbang. Dan di pertandingan kali ini kalau Tottenham bisa menang 1-0 aja kita bakal kalah ya teman-teman. Karena mereka sudah dapet gol tandang. Jadi kita sebisa mungkin kita cetak gol dulu di pertandingan kali ini. Tapi sebelum itu tentunya kita save dulu dong. Biar aman. Oke teman-teman mari kita lanjutkan lagi ke pertandingan selanjutnya di UEFA Europa League. Kali ini kita melawan Tottenham di home. Kita pakai baju yang ini saja biar berbera ya. Dan di pertandingan kali ini. Formasi masih 4-3-3. Tapi kali ini bagus Kavi dipasang sebagai save kanan. Dan di save kiri justru Mahi yang dimainkan teman-teman. Di tengah ada Gustafson. Ada Warmerdam dan Maher. Nantara itu di... Untuk Defender. Tidak banyak berubah. Masih Janssen dan juga Hokmah. Dan Keeper. Sepertinya yang dipasang bukan Pais. Tapi Niche Heist. Sementara itu untuk Tottenham sendiri. Kali ini Bale dimainkan di babak pertama. Dan juga ada Lela Ali dan juga Wings di sana. Dengan formasi 4-1-2-3. Tentunya Tottenham ingin memenangkan pertandingan kali ini. Dan lolos. Tapi tentunya kita tidak akan diam saja. Dan kita juga harus mengamankan posisi. Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya teman-teman. Baiklah. Tidak butuh panjang lebar lagi. Mari kita langsung saja ke pertandingan babak yang pertama. Tottenham melawan FC Utrecht. Di lanjutan Liga Eropa. Oke teman-teman. Kekoh babak yang pertama sudah dilakukan. Tottenham melawan Utrecht. Di pertandingan HUM. Dari sebelumnya. Utrecht berhasil menang. 2-1. Teman-teman atas Tottenham. Dan kita lihat di pertandingan kali ini. Siapakah yang akan menangkan pertandingan dan memastikan lolos untuk ke babak selanjutnya dari UEFA Europa League. Kali ini Baguskafi melakukan bola dan syuting langsung dari Baguskafi. Tapi masih melebar di sisi kanan gawang yang dijaga oleh Hugo Loris. Di sini dia peluang pertama dari FC Utrecht. Tadi ada Gustafsson. Dan 4-4 ada Baguskafi. Tapi masih melebar. 0-0 masih belum berubah kedudukan. Kali ini mendapatkan bola. Van der Merrill. Ada Janssen. Ada Hokma disana. Pendek saja Janssen. Ketengah. Pada Van der Merrill kali ini di sisi kiri. Mahi disana mendapatkan bola. Tapi gagal tadi. Berhasil disapu bersih saja tadi. Dari oleh pemain dari Tottenham. Empat ke dalam sudah dilakukan. Mahi tadi sedikit mendapatkan dorongan. Sehingga sudulannya harus keluar lapangan. Menghasilkan empat ke dalam untuk Tottenham. Kali ini Dyer. Pada Dombele. Dombele kepada Alder Weiroth. Jauh kepada Regilon. Regilon disana. Pada Dele Alli. Dele Alli. Pendek saja. Kali ini Son Hyung Min. Pada Kane. Berbahaya. Kane syuting langsung. Beruntung. Masih melebar di sisi kiri. Gawai yang dijaga oleh Nietzscheis teman-teman. Ini dia. Tadi Bell ya. Bell. Dan. Kane tadi syuting. Lebar di sisi kiri. Pendek saja sudah lebaran Hokma. Tendangan Gawang tadi. Pada Janssen. Gustafsson. Ke belakang Hokma. Van der Merle. Masih. Belakang lagi dia. Ketengah. Di Gustafsson. Van der Merle kali ini. Kuasai bola. Pada Mahi. Mahi. Masih. Van der Merle. Bawa umpan crossing ke depan. Pada Adrian Dalmau. Kali ini Gustafsson. Sudul. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Melebar. Terafes. Terafes. Terafes umpan crossing. Disundul tadi. Oleh Sanchez. Kali disana. Kali ini. Terafes. Terafes umpan crossing. Tapi masih. Melebar. Dan menghasilkan. Dengan gawang saja. Kali ini. Kane. Sudul bola. Berhasil. Diselamatkan tadi. Oleh Warmerdam. Kali ini. Jansen. Jansen. Kepada Hokma. Hokma. Melebar. Van der Merle. Van der Merle. Giring bola. Ada Mahi disana. Mahi. Dapatkan bola. Mahi. Masih. Mahi. Pada Baguskafi maksudnya. Tapi mengenai pemain lawan. Kali ini. Warmerdam. Pada Gustafson. Baguskafi. Baguskafi. Pada Terafes. Terafes. Giring-gering bola. Ke belakang. Pada Baguskafi maksudnya. Baguskafi coba untuk. Curi bola. Tapi masih gagal. Kali ini. Son. Son kepada Kane. Kane. Melebar. Ke kiri ada Regilon. Coba overlapping. Berbahaya. Masih Regilon. Regilon. Dibayang-bayangin. Dua pemain. Kehilangan bola Regilon. Kali ini Jansen. Ke belakang. Nish Heiss. Kali ini. Hokma. Hokma. Ciebo untuk memainkan bola di belakang. Jansen. Terafes. Terafes. Kembalikan lagi kepada Jansen. Kali ini. Warmerdam. Terafes. Masih memainkan bola di belakang kali ini. Coba umpan lambung. Terafes di sana. Gagal untuk mendapatkan bola. Kali ini. Alderweire. Kepada Domele. Domele kepada Wings. Wings kepada Sanchez. Sanchez. Coba umpan lambung ke depan. Kepada Kane. Maksudnya. Tapi masih belum akurat. Nish Heiss. Sabu bersih ke depan. Sundulan. Mahi kepada Bagus Kavi. Bagus Kavi. Gagal untuk kontrol bola. Berhasil dicuri. Kali ini. Son. Yung Min. Coba untuk counter attack. Tapi berhasil digagalkan oleh Warmerdam. Adrian Dalmong. Kepada Bagus Kavi. Bagus Kavi. Melebar kepada Terafes. Terafes. Coba umpan lambung ke depan. Ada Mahi di sana. Shooting langsung dan. Berhasil ditepis. Kali ini Adrian Dalmong menemukan bola. Dan langsung dishooting saja. Menghasilkan gol yang pertama teman-teman. Untuk FC Utrecht. Tentunya gol ini. Sangat berarti. Gol tandang. Untuk FC Utrecht. Ini dia tadi. Mahi. Shooting. Ada Bagus Kavi. Berhasil merebut bola dan. Bola liar tadi. Dishooting saja oleh Adrian Dalmong. Berhasil menjebol gawang dari. Tottenham. Ini dia. Bagus Kavi. Rebut bola dari Alderweirel. Dan. Boom. Langsung. Menjebol gawang. Kendangan dari Adrian Dalmong. Teman-teman membawa. Ece Utra unggul 1-0. Di babak yang pertama. Di pertandingan kali ini. Oke teman-teman. Kali ini tentunya. Tottenham harus mencetak 2 gol. Jika ingin mengimbangi Utrecht. Bagus Kavi berhasil merebut bola. Kali ini Bagus Kavi. Giring-giring bola. Bagus Kavi. Cari rekannya. Harus mengumpan ke belakang. Kepada Terafes. Terafes. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Ketengah Gustafsson. Wander Merrill. Kali ini. Mahi coba cari ruang di sana. Gustafsson kepada Mahi. Mahi kepada Bagus Kavi. Bagus Kavi. Kepada Adrian Dalmong. Shooting lagi Adrian Dalmong. Tapi kali ini berhasil diblok tadi oleh Sanchez. Ini dia. Sebuah kerjasama tim. Gustafsson. Mahi. Bagus Kavi. Kepada Adrian. Shooting tadi. Tapi masih. Berhasil diblok oleh Sanchez. Menghasilkan tendangan. Penjurus saja untuk. Yutreh di pertandingan kali ini. Teman-teman. Sementara pertandingan sudah memasuk ke menit ke 43. Dan. Kali ini Bagus Kavi. Teman-teman. Berhasil menyundul bola. Tendangan. Corner tadi teman-teman. Dan. Lagi-lagi menjembol gawang. Dari. Gugoloris. Ini tadi duga-duga teman-teman ya. Karena Bagus Kavi. Biasanya jarang sekali menang. Untuk duel. Sundulan. Dan kali ini. Dia bisa justru mencetak gol dari. Umpan. Dia disundul saja tadi. Umpan dari corner kick. Membawah. Yutreh unggul 2-0. Teman-teman. Di pertandingan kali ini. Di kandang Tottenham. Oke teman-teman. Luar biasa sekali. Kita bisa unggul 2-0. Atas Tottenham. Di kandang mereka. Di pertandingan. Away kali ini. Dan. Dan. Pertandingan juga. Sudah memasuki menit. Akhir 2-0. Pertama ini. Itulah dia. Melui tanda berakhirnya. Bapak yang pertama. Teman-teman. Ece Utre. Berhasil unggul 2-0. Luar biasa sekali. Tidak diduga-duga. Kita bisa unggul 2-0. Dari Tottenham. Karena ini. Di kandang mereka teman-teman. Harusnya mereka bermain. Lebih semangat ya. Karena. Tertinggal di. Pertandingan. Di away mereka. Dan kali ini di home. Harusnya mereka lebih. Semangat. Tapi. Justru Yutra yang bisa. Mencuri 2-0. Dan kita lihat apakah. Di babak yang kedua. Tottenham bisa. Membalikan keadaan. Ataukah Yutra yang. Menang dan. Memastikan langkahnya. Untuk lanjut. Ke babak selanjutnya di. Europa League. Yutra sudah lakukan. kick off. Janssen. Gustafson. Pada Janssen. Bermain lebih tenang. Kali ini. Yutra tentunya. Karena sudah unggul. 2 gol. Bagus Kaffi. Pada Gustafson. Adrian Dalmau. Adrian Dalmau. Umpan terobosan. Ada Mahi di sana. Coba untuk syuting. Langsung Mahi. Tapi masih menekomu. Menelawan kali ini. Umpan crossing. Berhasil disembunuh. Oleh Adrian Dalmau. Tapi sayang. Masih. Lambung saja. Di atas. Dauang dari. Dauang. Loris. Ini dia. Masih. Lambung dan melebar. Teman-teman. Dauang dari Adrian Dalmau. Masih gagal kali ini. Loris. Aku akan langsung saja ke depan. Kepada. Kane disana. Jagal untuk sendul bola game kali ini. Terafes. Penek saja kepada Janssen. Janssen kepada Warmerdam. Kepada Hokmah. Kembalikan kepada Janssen. Maher. Kepada Janssen. Janssen. Kepada Hokmah. Hokmah. Umpan. Lambung ke depan kepada Terafes. Terafes masih kuasai bola. Terafes berhasil dicuri oleh Son. Atau Dele Ali tadi berhasil curi bola. Kali ini Terafes. Gak bukan bola lagi. Kepada Janssen pendek saja. Dia ada Mahir. Atau Mahir disana. Kepada Terafes. Janssen. Kepada Terafes lagi. Masih bermain-main di belakang. Coba untuk mengulur waktu. Utrek. Karena memang sudah umul. Masih. Terafes. Janssen. Lambung ke depan. Janssen maksudnya. Kepada Bagus Kaffi. Tapi kurang akurat. Kali ini justru. Tottenham. Coba untuk. Counter attack. Shooting langsung dari. Gerard Bale. Masih gagal. Teman-teman. Bisa. Ditangkep saja dengan mudah. Olenic Heiss. Ini langsung ke depan nih. Heiss. Sanchez. Kepada Regilon. Kali ini kita mendapatkan bola. Dan sayang sekali tadi Fokus Kaffi. Posisinya memang offset ya teman-teman. Masih gagal lagi-lagi serangan dari R.C. Utrek kali ini. Belum berubah kedudukan. Masih 2-0 di menit ke-62 ini. Kali ini Tottenham. Bola dicuri. Dikuasai bola. Warmerdam ke belakang. Ada Hokmah di sana. Pada Gustafsson. Balikan lagi pada Hokmah. Lebar ada Van Der Merrill. Mahi meminta bola di sana. Mahi. Coba untuk kejar bola. Dapatkan bola dari sana. Coba gering-gering bola. Masih Mahi. Masih. Dicoba untuk gering-gering bola. Pendek saja. Upan crossing. Adrian Dalmau mendapatkan bola. Kali ini Adrian Dalmau. Pada Bagus Kaffi. Bagus Kaffi syuting langsung dan. Lagi-lagi teman-teman. Goal tercipta dari kaki Bagus Kaffi. Memanfaatkan upan dari Adrian Dalmau. Teman-teman. Luar biasa Bagus Kaffi. Di pertandingan kali ini. Menyumbangkan 2 goal. Untuk F.C. Utrek. Dan sepertinya kita sudah bisa memastikan. Bahwa F.C. Utrek akan lolos. Teman-teman. Kubabak selanjutnya. Karena. Secara. Goal kita sudah unggul. 5-1 teman-teman. Ini dia. Umpan namun kepada Adrian Dalmau. Adrian Dalmau. Di sana. Umpan pendek saja kepada Bagus Kaffi. Dan Bagus Kaffi berhasil. Mencetak gol lagi. Di pertandingan kali ini. Sayang sekali Hugo Loris. Gagal untuk menepis bola. Harus tertinggal. Harus tertinggal lebih jauh lagi teman-teman. Tottenham Outspur. 3-0 di pertandingan kali ini. Lewat gol Bagus Kaffi. Di menit ke-68. Dan mereka sepertinya akan bermain all out. Full menyerang teman-teman. Mitch Heist coba mengulur waktu. Mambung ke depan kepada Gustafsson. Gustafsson sedul bola. Ada Van der Merrill. Pada Mahi di sana. Van der Merrill. Gagal untuk menerima bola dari Mahi. Dan tempatnya ke dalam saja. Pergantian pemain. Trope masuk. Van der Merrill. Digantikan oleh Emanuel Olsen. Di menit ke-70 ini. Dua pergantian pemain. Dari Efti Utrek. Loris kali ini. Coba lambung ke depan. Rasul di Sundul tadi. Pijatkan di kaki Son. Pada Kane. Kane kali ini. Masih gagal lagi-lagi. Sampu bersisa juga di Janssen. Mengamankan bola. Gagal serangan dari Tottenham. Belum berubah keludukan. Masih 0-3 untuk keunggulan Utrek. Nyemparan ke dalam lagi. Kali ini sudah dilakukan. Trope. Pada Emanuel Olsen. Salah pengertian tadi. Gustafson. Coba umpan crossing. Tapi masih gagal. Di sana Tottenham Hotspur. Kali ini Hoiberg masuk. Menggantikan dombele. Masih kesulitan nampaknya. Teman-teman Tottenham untuk. Mendobrak pertahanan dari. Yutre. Adrian Dalmau Sudul. Jatuh di kaki pemain Tottenham. Janssen. Amankan bola. Pada trope tadi di sebelumnya. Warmerdam. Pada Emanuel Olsen. Maksudnya berhasil dipotong kali ini. Umpan kepada Gretel. Berhasil dipotong saja oleh. Hockma. Emanuel Olsen. Pada Mahi. Kali ini Adrian Dalmau. Adrian Dalmau. Sendirian disana kepada Mahi. Lebar kepada Emanuel Olsen. Emanuel Olsen. Coba umpan crossing. Tapi berhasil di blok saja. Menghasilkan. Tendangan penjuru. Kita lihat apakah Bagus Kaffi. Bisa cetak gol lagi teman-teman. Dari tendangan penjuru kali ini. Kita coba. Posisi seperti yang tadi. Ini dia. Sayang sekali. Bukan Bagus Kaffi. Tapi Adrian Dalmau tadi. Yang mendapatkan. Umpan corner. Dan. Masih melambung tinggi tendangan akrobatik. Dari Adrian Dalmau. Belum menubah apapun. Masih. 3-0. Menit ke-80 ini teman-teman. Kali ini. Ada bail disana. Pendek saja. Alderweireld maju ke depan. Membantu. Serangan juga teman-teman. Tapi masih gagal. Serangan dari Tottenham. Lemparan ke dalam. Untuk Tottenham kali ini. Bail sudah dilakukan. Umpan crossing. Bail masih. Kuasai bola. Coba umpan crossing pada. Ken disana. Masih gagal. Sabu bersih lagi. Menghasilkan lemparan ke dalam. Untuk Tottenham. Regilon. Bagus coffee melakukan bola. Pada Adrian Dalmau. Adrian. Kali ini. Pada bagus coffee. Salah pengertian. Menghasilkan lemparan ke dalam. Untuk Tottenham. Langsung ke depan. Masih gagal Tottenham kali ini. Mahi melakukan bola. Adrian Dalmau. Mahi. Bagus coffee maksudnya tadi. Tapi masih berhasil dipotong saja tadi oleh defender dari Tottenham. Kali ini tropik kuasa bola. Belakang Leeds Highs. Ada Jansen disana. Ada tropik. Pada Warmerdam. Pada Hokma. Crossing langsung ke depan. Tapi masih. Gagal tadi. Dan. Sementara itu tambahan waktu. Tiga menit saja teman-teman. Di pertandingan kali ini. Kita lihat apakah. Yutrae bisa mengamankan posisinya teman-teman. Untuk lanjut ke babak selanjutnya. Di ini. Yovai Europa League. Dan kita tunggu ini dia. Lemparan terakhir. Itulah dia. Peluit tanda berakhirnya. Babak yang kedua. Dan kita. FC Yutrae. Berhasil. Menang melawan Tottenham. 3-0 di pertandingan kali ini. Dan tentunya FC Yutrae. Dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Di UEFA Europa League teman-teman. Dan. Di pertandingan kali ini. Bagus Kavi berhasil mencetak 2 gol. Kita lihat. Disini. Teman-teman. Bagus Kavi menjadi man of the match. Dengan 2 gol. 2 gol Bagus Kavi. Dan 1 gol dari. Adrian Dalmo. Bagus Kavi berhasil mencetak. 2 gol dan 1 asis teman-teman. Kita lihat. Di statistiknya. Ini dia statistik untuk Bagus Kavi. Dari 25 pertandingan. Berhasil. Menambah golnya menjadi 12 dan 11 asis. Dengan average grace 6.9. Dan overall rating masih 69 teman-teman. Sementara itu speed dan acceleration-nya. Masih 88 dan 87. Menjadi. Poin yang. Diunggulkan dari Bagus Kavi. Dan akhirnya teman-teman. Kita berhasil. Membawa FC Utrecht lolos. Ke babak selanjutnya. Di UEFA Europa League. Oke teman-teman. Sepertinya cukup sekian dulu. Di episode kali ini. Kita sudah melewati 3 pertandingan. Ada 2 pertandingan Europa League. Melawan Tottenham. Kita berhasil menang 2-1. Setelah itu. Kita juga berhasil menang 3-0. Melawan Fortuna. Di match di ke-24 RDI. Dan. Menang besar lagi 3-0. Atas Tottenham. Di kandang mereka. Dan berhasil membawa FC Utrecht. Untuk selanjutnya. Melawan. Hoffenheim. Di round of 16. Di UEFA Europa League. Teman-teman. Kita juga bakal. Ketemu dengan Enhoffen. Di match di ke-27. Lanjut lagi. Di laga second leg. Di home. Melawan Hoffenheim. Semoga aja. Kita bisa lanjut lagi. Babak selanjutnya ya teman-teman. Di UEFA Europa League. Semoga saja. Oke teman-teman. Sepertinya cukup. Sekian dulu. Untuk episode kali ini. Terima kasih. Untuk kalian yang sudah nonton. Dari awal sampai akhir video ini. Dan tentunya silahkan. Kalian berikan like. Dan juga komentar. Kalau kalian suka dengan videonya. Dan mungkin. Kalau kalian punya kritik basaran. Silahkan sampaikan juga. Di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa. Untuk subscribe. Dan ikutin terus. Perjalanan gue. Bermain Become Legend. Di Pes 2021. Untuk mengikuti. Karirnya Bagus Kavi. Di FC Utrecht. Dan mungkin saja nanti. Bagus Kavi. Di akhir musim. Bakal dikohantrak. Oleh tim-tim besar lainnya. Tunggu aja. Kelanjutan episode dari. Become Legend. Bersama Bagus Kavi ini. Dan sampai jumpa lagi. Di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton.